Haji Kloter 11, minggu malam sekitar pukul 11, tiba kembali di Kebumen. Dari 352 jamaah, 1 jamaah masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Beginilah suasana kepulangan jamaah haji asal Kebumen saat 8 bis yang membawa para jamaah haji Kebumen tiba di halaman pendopo Rumah Dinas Bupati pada minggu malam 10 September 2017. Para jamaah haji ini disambut penuh sukacita dan isyak tangis kebahagiaan para anggota keluarganya. Menurut salah satu warga yang menjemput orang tuanya kembali dari Tanah Suci, David sangat senang dan bersyukur lantaran orang tuanya bisa memenuhi rukun Islam yang kelima dengan kembali ke Kebumen dengan selamat. Sementara itu pihak Panitia Haji Kasubak Keserak Kebumen Haji Ahmad Badri menyampaikan bahwa kepulangan jamaah haji Kebumen Kloter 11 ini merupakan kepulangan pertama dari para jamaah haji asal Kebumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah pemberangkatan Kloter 11 ini berjumlah 354 jamaah. Namun dua orang gagal berangkat karena satu orang meninggal dunia sebelum pemberangkatan dan satu batal berangkat karena kondisi sakit. Dari jumlah itu hanya 352 yang bisa diberangkatkan. Namun satu dari jamaah yang dipulangkan ke Kebumen ini terpaksa belum bisa ikut rombongan karena kondisi sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi yang rencananya akan dipulangkan pada kloter terakhir. Dan pada malam ini Alhamdulillah dari 352 ini bisa kembali 351 karena yang satu orang itu masih ada di rumah sakit Saudi Arabia dan nanti akan dipulangkan pada kloter terakhir. Sementara itu yang tersisa hanya 351 jamaah dengan kondisi yang sehat, sebanyak 349 jamaah bisa dipulangkan dengan kendaraan 8 bis dan 2 jamaah haji menggunakan ambulans karena sakit dan faktor kondisi usia yang sudah tua sehingga lelah dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton!